Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Tanya Kisah Muslim Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang poliandri dari sudut pandang Islam Apa saja bahaya dari poliandri menurut ajaran Islam, mari kita simak bersama-sama Pertama, pertentangan dengan syariat Islam Islam dengan tegas mengatur bahwa seorang wanita tidak boleh memiliki lebih dari satu suami Al-Quran dan hadis tidak memberikan ruang untuk poliandri Karena Allah SWT telah menetapkan bahwa pernikahan adalah antara satu laki-laki dan satu perempuan Atau satu laki-laki dengan beberapa perempuan Bukan sebaliknya, pertentangan dengan ketetapan ini bisa membawa dosa besar Kedua, menyebabkan kebingungan nasab Poliandri dapat menyebabkan kebingungan dalam menentukan nasab atau garis keturunan Islam sangat mementingkan kejelasan nasab untuk menjaga hak-hak waris, perwakilan, dan hubungan keluarga Ketidakjelasan nasab dapat merusak struktur sosial dan menimbulkan konflik di dalam keluarga Ketiga, mengganggu kestabilan emosional dan psikologis Memiliki lebih dari satu suami dapat menimbulkan tekanan emosional dan psikologis yang berat bagi wanita Hal ini juga dapat menyebabkan kecemburuan dan perselisihan di antara para suami Yang pada akhirnya merusak keharmonisan rumah tangga Keempat, masalah feke Dalam Islam, seorang suami bertanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya Jika seorang wanita memiliki lebih dari satu suami Akan sulit menentukan siapa yang bertanggung jawab atas nafkah dan bagaimana pembagian kewajiban ini dilakukan secara adil Kelima, mengancam keharmonisan sosial dan komunitas muslim Poliandri dapat menyebabkan ketidakstabilan dalam komunitas muslim Ketidakpastian mengenai nasab, nafkah, dan tanggung jawab dapat memicu konflik yang lebih luas di masyarakat Hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam Yang mengajarkan keteraturan dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat Itulah lima bahaya poliandri menurut pandangan Islam Islam mengajarkan kita untuk menjaga keharmonisan dan keadilan dalam keluarga dan masyarakat Oleh karena itu, penting untuk memahami dan mengikuti syariat yang telah ditetapkan Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk konten-konten islami lainnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh